Presiden Jokowi Dodo pada selasa 18 Desember 2018 sepekan kemarin melakukan kunjungan kerja ke empat pondok pesantren di Kabupaten Jombang. Kunjungan pertama diawali Presiden di pondok pesantren Dadul Ulum Berjoso Keterongan. Presiden datang ke pesantren ini pada pukul 12 siang. Dengan disambut sejumlah pengasuh pondok pesantren, Presiden kemudian menyempatkan diri sholat duhur berjamaah dan sempat menjadi imam. Dalam kunjungan ke pondok pesantren, ratusan santri dan warga sempat menyambut riuh. Sambutan tersebut dilakukan para santri saat Presiden hendak bertemu dengan tribuan jamaah perikoh yang sudah menunggu. Rombongan Presiden lantas menuju pondok pes Tebuireng di kawasan desa Cukir kecamatan Diwe. Di pondok pesantren yang didirikan Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari ini, Presiden kemudian melakukan ziarah. Selain berdoa di makam peniri NU, Presiden dengan didampingi Gusola dan Yeni Wahid ini juga melakukan tabur bunga di depan Gusara Presiden keempat RI Gus Dur dan ayah kandung Gus Dur Kiai Haji Wahid Ashim. Saya bersihara Presiden kemudian meresmikan Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Ash'ari yang berdekatan dengan area makam. Dalam peresmian, Presiden juga sempat melihat secara langsung dari seluruh isi museum yang didalamnya penuh dengan pengetahuan baik soal sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia hingga peran para ulama mendirikan bangsa ini. Dan Islam berkembang di Indonesia dengan dialog dengan menggunakan media budaya lokal seperti cair, wayang, gurindang, kasidah, dan lainnya. Bahwa Indonesia yang kita miliki sekarang dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan ideologi Pancasila sejatinya turut dibentuk oleh para ulama, para santri, oleh umat Islam bersama-sama dengan elemen bangsa Indonesia lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, berbeda-beda, warna-warni. Baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, dan berbeda bahasa daerah. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan, perhubungan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjaga persatuan kita, menjaga perhubungan kita, menjaga persaudaraan kita, menjaga ukuah kita, ukuah Islamnya kita, maupun ukuah batonnya kita. Usai meresmikan museum yang awal pembangunannya dimulai tahun 2012 itu, Presiden lantas mengunjungi pondok pesantren Mambaulma Arif yang ada di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang. Di ponpes yang didirikan G.I.H. Bisri Shansuri ini, Presiden meresmikan bang wakaf mikro. Rombongan Presiden kemudian bergerak menuju pondok pesantren Bahrul Ulum Tamakberas. Di ponpes yang didirikan G.I.H. Wahab Khasbullah ini, Presiden kemudian bertatap muka bersama ribuan santri dan para alumni.